Oke baik Sobat SGP, kalau kita bicara Corona, bicara Covid-19 ini memang menjadi wabah yang sampai sekarang menjadi masalah di seluruh dunia. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri juga masih luar biasa penanganannya dan juga upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah yang ada di luar negeri agar Corona ini tidak mewabah ya, tidak mengguncang dunia. Kalau dulu musik download bisa mengguncang dunia ya, tapi sekarang Corona malah mengguncang dunia dan kamu balik-balik lagi. Oke bicara Corona kita memang harus meningkatkan imun tubuh kita atau daya tahan tubuh kita agar kita tidak mudah terserang dengan adanya virus Corona. Dan Sobat kalau kita bicara Corona ini ada hubungannya dengan sebuah vaksin, di mana vaksin ini bisa melindungi diri dan juga melindungi negeri kita. Nah, seperti kalau kita lihat ya bahwa kalau kita bisa melindungi diri kita dengan adanya vaksin ini, maka insya Allah secara otomatis nanti negeri kita Indonesia juga tidak guncang-ganjing seperti ini. Sekolah masih diliburkan, semuanya masih terbatas, new normal dan gejala-gejalanya luar biasa. Bahkan di kota-kota besar seperti berita-berita yang kita lihat sekarang di media-media elektronik atau juga media-media lain, virus Corona ini menjadi virus yang penanganannya luar biasa ya, harus dengan kekuatan yang super power. Oke, Sobat SGP sebenarnya kalau kita bicara vaksin, apa sih manfaat dan pentingnya vaksin dan imunisasi sebagai prakondisi dasar pemahaman pentingnya vaksin dan imunisasi COVID-19 ya. Jadi kalau kita bicara vaksin dari kecil kita sudah, aku dulu juga pernah disuntik di sebelah sini, di sini atau di sini gitu ya, untuk di imunisasi, dimasukkan vaksin agar kebal terhadap penyakit, apalagi zaman sekarang ini penyakitnya macam-macam gitu Sobat ya. Nah, kalau kita bicara vaksin, sebenarnya vaksin itu apa sih? Ada lima fakta singkat yang perlu kita tahu pentingnya kehadiran vaksin dalam tubuh kita ya, bagi kita dan juga bagi negeri ini. Yang pertama, Sobat SGP, vaksin ini bisa menyelamatkan jiwa ya. Banyak orang-orang yang tidak divaksin, akhirnya dia harus meninggal dunia. Dengan adanya vaksin, ini bisa melindungi kita dan keluarga dari berbagai macam penyakit menular dan berbahaya. Menurut informasi yang kita dapat, setiap tahun sebanyak 2 hingga 3 juta orang di dunia terselamatkan jiwanya berkat vaksin. Makanya Departemen-Departemen Kesehatan yang ada di Indonesia ini, mereka terus ya memberikan vaksin kepada bayi-bayi kecil atau juga kepada balita-balita agar kelak di saat dia dewasa itu akan kebal terhadap berbagai macam penyakit. Kemudian, vaksin ini juga bisa membentuk kekebalan tubuh secara lebih cepat dan efektif. Karena bisa mengikat dan mengenali dan melawan, mengikat, mengenali dan melawan virus dan bakteri penyebab penyakit ya. Jadi dengan dimasukkannya vaksin ke dalam tubuh kita, otomatis vaksin itu udah tau nih, wah ini virus A ini, wah ini virus corona nih. Harus segera diikat, dikenali, kemudian dilawan virus tersebut agar dia lemah dalam tubuh kita. Kemudian, fakta yang lain, vaksin ini bisa melindungi orang-orang di sekitar kita yang tidak bisa diimunisasi. Kita imunisasi tubuh kita atau kita memasukkan vaksin ke dalam tubuh kita, ini tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga akan bermanfaat bagi orang yang tidak diimunisasi atau tidak diberikan vaksin. Artinya, vaksin ini juga ikut melindungi orang-orang di sekitar kita yang notabene-nya dia tidak bisa diimunisasi. Kemudian ada fakta ya, fakta yang keempat mengenai vaksin. Ini perlu kita tahu biar kita bisa nambah wawasan, Sobat SGP. Bahwa vaksin yang telah beredar di masyarakat, ya ini sudah melalui uji keamanan. Jadi kita jangan takut-takut, wah ngeri saya kalau divaksin, wah ngeri saya kalau diimunisasi nanti jangan-jangan, jangan-jangan sabar Sobat ya. Dan tenang, karena vaksin yang telah beredar di masyarakat ini sudah melalui uji keamanan dan efektivitas secara ketat. Jadi nggak sembarangan nih, vaksin yang diedarkan oleh pemerintah untuk diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia, ini bukan coba-coba ya, tapi sudah diuji. Dan keamanan dan efektivitasnya secara ketat. Kemudian ketidaknyamanan atau efek samping yang terjadi setelah imunisasi adalah hal yang biasa. Jadi kalau habis disuntik vaksin, terus badan kita agak sedikit gerges-gerges, atau agak sedikit panas, atau agak sedikit pusing, ini hal yang biasa Sobat ya. Karena mungkin wajar, karena badan kita ini dimasuki oleh sesuatu benda. Sesuatu benda kalau masuk ke dalam tubuh kita tentu ada reaksi. Justru kalau tidak ada reaksi, ini yang berbahaya. Jadi jangan sampai kita jadi apa ya, jadi baper gitu. Kalau misalnya muncul ketidaknyamanan atau efek samping yang terjadi setelah kita dimasukkan vaksin atau diimunisasi, karena ini hal yang biasa dan bersifat ringan dan sementara. Dan efek yang ditimbulkan, misalnya efek berat itu sangat langka dan jarang sekali terjadi. Bahkan vaksin ini bisa menekan penyebaran penyakit menular dan juga mengakhiri wabah tertentu. Ini kayaknya cocok ini untuk kita yang sekarang ini sedang mengurangi atau kita memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan mengakhiri nyawa-wabah tersebut. Jadi kalau misalnya kita tidak hidup dengan vaksin tersebut, dengan adanya imunisasi COVID-19, maka tubuh kita nanti saat dimasuki virusnya otomatis kaget dan kita bisa down ya. Makanya kita cukup, jika cukup banyak masyarakat yang diimunisasi, otomatis vaksin dan imunisasinya ini penting demi melindungi diri kita dan melindungi negeri Indonesia tercinta. Kita buat Indonesia bebas atau juga kebal dari virus Corona-19 sehingga kita bisa kembali bekerja, kita bisa kembali berkumpul bersama keluarga, melakukan aktivitas seperti biasanya. Pokoknya, pokoknya program-program dari pemerintah ini memang dibuat agar masyarakat Indonesia menjadi lebih sehat, lebih bermartabat dan tentu saja lebih sehat.